Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya ul-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa swabihi ajma'in Anakku sekalian Kita Melanjutkan sharing atau diskusi Tentang Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Ke atensi yang masuk ke Kru Yang disampaikan ke saya melalui kru Di antaranya ada pertanyaan-pertanyaan Yang sifatnya lanjutan Dari pertanyaan sebelumnya Ini yang melalui HP Pertama Bagaimana Kalau setiap kali mandi Sudah terbiasa Kemasukan air Kemudian dia mandi siang Hari Ramadan Membatalkan Apatidak Itu kemarin terkait dengan Bahwa Apa Batalnya Puasa sebab Kemasukan air Melalui salah satu Tujuh Tujuh lubang Sempat disinggung pada Episode sebelumnya Kemasukan air Melalui telinga batal Cuma ini pertanyaannya Lebih rinci lagi Terbiasa Setiap mandi Terbiasa Masuk Terbiasa Masuk Kemudian pas Puasa Ramadan Apakah kebiasaan itu Akan Diteruskan Biasa Masuk Tentukan Jawabannya kan Tidak Ya Artinya apa Artinya kita Ya berusaha Kalau Tipe orang ini Setiap kali Mandi Biasa Kemasukan air Maka untuk Siang Ramadan Ketika mandi Biar enggak Kebiasaan Masuk air lagi Maka harus Diupayakan Bagaimana caranya Sekiranya tidak Kemasukan air Bisa dengan cara Di Di apa Di Disumbat Cuma Nyumbatnya Jangan terlalu dalam Setiap kalau Nyumbatnya dalam Ya Hingga ke Masuk Masuk Ke bagian telinga Yang enggak terlihat Itu juga batal Kan percuma saja kan Ya Bener Bener Airnya enggak masuk Tapi Kehapasannya Enok Kan sama saja Artinya Diupayakan Kalau mau disumbat Agar supaya air Enggak masuk Sumbatnya Penyumbatnya Kapas lah Katakanlah Jangan terlalu Dalam Urusan dalam Ukuran dalam Dimana Ukuran dalam itu Adalah Sekiranya Kapas ini Tidak masuk Ke bagian Telinga Yang tidak Kelihatan Oleh mata Kasat Mungkin Kelihatan Lobang telinga Bagian telinga Sepadang ke Mata ini Berarti Masih masuk Bagian Luar Tapi Masuk dalam Laka pas Elepuni kapas Ya 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 Pada Boy Ya Bener Yang tak masuk Kapas Nyonok ya Batal juga Ya Itu yang Yang pertama Kemudian Ada lagi Sahur Di suatu Tempat Kemudian Bepergian Ternyata Di daerah Yang kita Tuju Sudah Buka puasa Paham Sementara Daerah Tempat Bersahur Masih Belum Apa Tindakan Yang harus Dilakukan Orang Tersebut Sama Seperti Orang Kalau Tidak Salah Dari Tokyo Jepang Ke Indonesia Dari Jepang Ke Indonesia Itu Kalau Berangkat Jumat Ya Apa Berangkat Setelah Jumatan Nyampe Ke Indonesia Jumat Pagi Berangkat Dari Tokyo Atau Narita Jepang Salah Satu Kota Di Jepang Narita Kalau Dari Narita Ke Indonesia Anggap Surabaya Ke Juanda Atau Ke Indonesia Berangkat Setelah Jumatan Nyampe Di Indonesia Pagi Jumatan Padahal Disana Sudah Setelah Jumat Ini Nanti Di Indonesia Gimana Ini Pajubat Lagi Padahal Kira-kira Pertanyaannya Mirip-mirip Seperti itu Cuma Ini Bab Puasa Jadi Kita Sahur Sudah Sahur Ya Nyampe Ke Tempat Yang Dituju Ternyata Sudah Buka Puasa Maghrib Ya Apa Ini Apa Maksa Mau Sahur Apa Mau Puasa Ya Ikuti Sajalah Syariat Ini Aturannya Kan Nahnu Nahkumu Bizawahir Kata Nabi Nahnu Nahkumu Bizawahir Wallahu Yata Wallas Sarair Kita Ini Memberi Keputusan Hukum Berdasarkan Luar-luar Saja Sedangkan Urusan Dalam Urusan Allah Allah Gampangnya Begini Sarat Salah satu Syarat Sholat Adalah Bersih Dari Najis Ya kan Kalau Sholat Membawa Najis Darah Kotoran Hewan Atau Bahkan Kotorannya Orangnya Kan Daksah Ini Karena Membawa Najis Nah Kenapa Dasah Di Zohir Kita Adana Najis Oke Sekarang Zohirnya Tidak Najis Tidak Kotoran Tapi Ingat Setiap Manusia Dalam Perut Ada Kotoran Ada Kotoran Ada Darah Ini kan Najis Gimana Ini Sholatnya Bawa Kotoran Nah Masuk Ke Hadis Itu Nah Nahnu Nahkumu Bizawahir Kita Hanya Menghukumi Zohirnya Yang penting Zohirnya Tidak ada Najis Cukup Walaupun Dalam perut Ada Najis Paham Nah Sama Ini Maka Ini Kalau Hemat Saya Ya Syukur Saur Berangkat Nerbang Dopak Maghrib Nahkanya Haman Sekejap Enak Ini Gimana Urusan Memperpanjang Waktu Kan bukan Kuasa Kita Dan Kita Memang Tidak Mengada Ada Memang Berangkat Di tempat Yang Jauh Waktu Itu Saur Pocet Nyampaknya Malah Katanya Kalau Berangkat Dari Mana Dari Amerika Itu Kesini Berangkat Hari Apa Berangkat Hari Jumat Nyampak Ke Indonesia Beberapa Jam Aja Nyampaknya Itu Di sini Hari Ahad Berarti Sabtu Hilang Hilang Edim Masator Artinya apa Hari Per Negara Itu B B Bedah Contoh yang dekat Jam Indonesia Dibagi tiga Ada W IB Waktu Indonesia Barat Ada Wita Tengah Ada Wit Timur Contoh Di sini Aja Dengan Di Bali Kalau Malam Ini Kita Jam 10 Di Bali Jam 11 Karena Bali Masuk Wita Tengah Malah Di Papua Sudah Jam 12 Padahal Satu Negara Apalagi Beda Negara Sini Sama Saudi Selisih Empat Jam Lebih Cepat Indonesia Kalau Indonesia Malam Ini Jam 10 Di Saudi Masih Jam 10 9 8 7 6 Baru Maghrib Artinya Apa Kita Ngikuti Zohirnya Sajalah Berdasarkan Hadis Nahnu Nahkumu Biz Zohir Kita Hanya Menghukumi Zohirnya Saja Dan Islam Tidak Mungkin Memaksakan Yang Bersangkutan Untuk Balik Lagi Ke Tempat Sahur Tadi Kalau Saya Mau Indonesia Kok Mau Karena Kamu Kalau Disini Langsung Buka Kapan Puan Tuhan Wajib Beli Tak Mungkin Jadi Ikuti Aja Nyaman Beli Buka Dina Sahur Jangan lupa Like And Subscribe Video kami Jangan lupa Jangan lupa